Intro Presiden Jokowi Dodo menyatakan pemerintah akan meneguh izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM sebelum memulai vaksinasi COVID-19. Jokowi mengatakan kemungkinan izin tersebut bisa terbit pekan ini yang menyampaikan vaksinasi dilakukan 2 atau 3 hari setelah izin keluar. Jokowi menyampaikan dirinya jadi orang pertama yang akan disunik vaksin corona. Menurutnya, langkah itu akan memberi kepercayaan bagi masyarakat bahwa vaksin aman. Makanan mewakil wali kota Solo itu menjamin vaksin COVID-19 yang akan diberikan pemerintah aman sebab sudah melalui serangkaian uji klinis di berbagai negara. Jokowi menargetkan vaksinasi bisa tuntas sekitar 1 tahun ke depan. Ia berharap ini jadi langkah awal memulihkan Indonesia dari pandemi. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan vaksinasi COVID-19 akan dimulai pada Rabu 13 Januari 2021. Vaksinasi perdana akan digelar di Jakarta. Indonesia menargetkan vaksinasi terhadap 191 juta orang untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Untuk itu, pemerintah mendatangkan 126 juta dosis vaksin dari berbagai perusahaan dunia. BPUM juga meminta tetap profesional dan objektif dalam mengeluarkan izin pakai penggunaan darurat UEA. Vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Meskipun vaksinasi telah diumumkan, pelaksanaannya pada keibas Januari mendatang. Terima kasih telah menonton!